Perceraian dengan Sarah Amalia menjadi salah satu bab terkelam buku kehidupan Ariel. Kalau bintang karirnya tengah menanjak, darah muda begitu menggelora, hingga akhirnya Ariel dalam usia yang masih muda menikah dengan Sarah Amalia. Namun cinta yang tak bertahan lama meninggalkan sesal dalam dada. Kalau di atas panggung Ariel adalah seorang idola yang mendapat puja-puji dari banyak wanita, dalam kehidupan sehari-hari Ariel adalah Ariel. Seorang ayah yang memiliki seorang putri bernama Alia Anata Irham. Jarang tampil berdua di hadapan publik, Ariel sejatinya begitu mencintai sang putri. Dalam kanal pribadinya di Jagadmaya, Ariel pernah membagikan video liburan bersama Alia di Jepang. Alia yang kini beranjak remaja tampak begitu dekat dengan sang ayah. Kak, tolong kopi bapaklah anak. Dia berbangun tidur. Pelan-pelan Kak, pelan-pelan. Licin Kak. Yang itu lebih licin lagi. Arigato. Hai. Like Father, Like Daughter. Bakat dan ambisi Ariel dalam bermusik nyatanya juga menyala dalam dada Alia. Meski belum terjun sebagai penyanyi profesional, Alia mulai mengikuti jejak Ariel dalam bernyanyi. Dengarlah raku, suara hati ini memanggung namamu, karena separuh aku. Dengar raku, suara hati ini memanggung namamu, karena separuh aku inginmu. Masih jauh ke jenjang profesional, masih jauh. Masih jauh, dia masih SMP. Memiliki seorang putri membuat Ariel mulai mencari peluang bisnis di luar musik. Sejak tahun 2015 lalu, Ariel mulai memproduksi sepatu dan pakaian. Pernah kuliah di Universitas Parahyangan Bandung jurusan arsitektur, Ariel memanfaatkan bakatnya dalam bidang desain. Berbagai produk t-shirt, topi, celana hingga sepatu, terpajang di distro Bandung sebagai karya tangannya. Saya dari dulu senang gambar, saya senang gambar macam abu di desain produk atau apa gitu. Jadi itu memang udah di dalam darahnya. Jadi kalau hanya sebatas saya menentukan bagaimana gambar sebuah kaos ataupun bagaimana pencuk sebuah sweater gitu, itu saya masih bisa bertanggung jawabkan jadinya. Biasanya orang pun, apalagi anak muda, mereka kan pengennya berbeda dari yang lain kalau lagi jalan gitu. Jadi kalau saya mungkin selain gambar, kalau buat jalan ataupun buat tampil, saya lebih senang kalau ada tulisan sih sebetulnya. Tulisannya memang bisa menarik perhatian mata gitu buat lihat. Perhatian dan cinta untuk Alia juga lah yang membuat hati Ariel menangis. Kalah menghadiri pemakaman Asraf Sinclair. Memandang Noah yang kini menjadi anak yatim, Ariel tak mampu menahan kepedihan hatinya. Dielusnya kepala Noah, dipeluknya bunga citral stari. Dipisikannya kata-kata peneguhan, semoga sang sahabat kuat menjalani kehidupan setelah ditinggal wafat sang suami. Ya kan kita semua pasti caget karena kan yang kita tahu asal itu kan sudah sangat sehat. Kita teman-teman yang punya teman-teman Asraf juga berharap sih ini bisa ngelewat sini ya. Ini kan pasti perat, pasti sangat perat. Kita sebagai teman-teman yang palingan bisa berhubung. Rasa cinta dan sifat kebapaan yang ditunjukkan Ariel menjadi sisi lain yang jarang terlihat. Di balik gaya hidupnya sebagai seorang idola, Ariel ternyata menyimpan banyak sisi positif dalam hidupnya. Tiap kali Ramadan tiba, Ariel pasti mengurangi bahkan menolak tawaran kerja tampil di atas panggung. Selama sebulan dalam setahun, Ariel mendedikasikan hidupnya, mendengarkan ceramah dan berbagi rasa dengan anak yatim piatu. Sebelum bulan Ramadan kita kan lagi tour kemarin. Memang diperuntukkan memang biar nanti pas bulan Ramadan kita nggak ada tour gitu. Jadi bulan Ramadan ini cuma kegiatan di studio. Terus mungkin ada satu kayak gini, acara buka bersama, nanti juga ada acara buka bersama di Bandung. Lebih ke acara-acara yang memang Ramadan banget. Hal layak ramai boleh mencibir petualangan cintanya, publik boleh menghujatnya. Namun jauh dilubuk hatinya, Ariel hanyalah seorang insan biasa yang selalu berusaha berubah dan memasrahkan hidup pada sang pencipta. Ada sejadah panjang terbentang, hambat senduk dan ruku.